Om Jo, sahapan dari Dr. Johannes Leimena, adalah seorang Nyong Ambon yang menjadi seorang negarawan sejati dan politikus Kristen yang meninggalkan banyak legasi. Legasi Leimena itu adalah, dia menjadi penggagas puskesmas, satu layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan dan banyak dicari orang di tengah-tengah masa pandemi ini. Dia membuat puskesmas karena dia ingin masyarakat kecil memiliki kesehatan yang baik. Adalah Om Jo juga yang menjadi salah satu dari sepuluh pemuda yang mengikrarkan diri pada satu sumpah sebagai satu tanah air Indonesia, di mana Om Jo hadir sebagai delegasi dari Jong Ambon. Dr. Johannes Leimena tercatat dalam sejarah sebagai seorang kepercayaan Soekarno yang sangat diandalkannya. Om Jo adalah salah satu menteri yang menjabat selama 21 tahun tanpa jeda alias tanpa berhenti. Dia masuk dalam 18 kabinet yang berbeda dalam kurun waktu 1946 sampai 1966. Epiknya adalah Presiden Soekarno pernah mengangkat Om Jo menjadi pejabat presiden sebanyak tujuh kali. Catat sebanyak tujuh kali dia menjadi pejabat presiden. Setiap kali Presiden Soekarno melawat ke luar negeri adalah Om Jo yang dicari dan diserahkan tugas kepercayaan untuk menjadi pejabat presiden. Ini adalah suatu prestasi yang luar biasa. Sesuatu prestasi yang langka yang pernah diemban, yang pernah dijabat oleh pejabat di masa Presiden Soekarno. Apa rahasianya sehingga Presiden Soekarno itu begitu percaya, menaruh hati, menaruh satu trust yang luar biasa terhadap Om Jo atau Dr. Leimena ini? Simak selanjutnya dalam video ini. Rahasia terbesar yang dimiliki oleh Om Jo sehingga dia terus dipercaya dan diandalkan oleh Presiden Soekarno dan para pejabat di masa itu adalah Om Jo itu memiliki integritas. Apa itu integritas? Simpel. Antara hati dan juga ucapan serta tindakan atau perilaku itu menjadi satu, menjadi utuh, menjadi otentik. Om Jo terkenal sebagai seorang yang jujur dan dia punya hati dan jiwa yang mau melayani dengan tulus. Kerennya adalah panggilan dari Bung Karno kepada Om Jo adalah Mind Domini, Pendetaku atau Gembalaku. Presiden Soekarno itu adalah seorang yang cerdas, yang banyak membaca literatur dan juga dia membaca Bible, membaca Injil. Sehingga dia tahu apa makna dari pendeta atau gembala. Presiden Soekarno bisa merasakan sosok Om Jo itu kehadirannya itu bak gembala yang menghadirkan kesejukan, menghadirkan kelemah lemutan, dan sekaligus juga dia mencerminkan integritas, yang artinya dia mencerminkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Sifat-sifat yang sebenarnya mencerminkan sifat kalau dalam kitab perjanjian lama itu disebut sebagai sadik, sebagai orang benar. Dan Om Jo menunjukkan di dalam kehidupannya itu semenjak dikenal oleh Soekarno hingga akhir hayatnya. Luar biasa, Om Jo adalah seorang yang sungguh-sungguh mendapatkan apresiasi karena apa? Karena kehidupannya itu mencerminkan jiwa dan hati yang benar-benar otentik, mau melayani dengan hati yang tulus dan juga peduli. Sehingga Soekarno sangat respek dan banyak juga orang yang respek kepada beliau. Om Jo kendati sangat sibuk dan aktif dalam pemerintahan, dalam politik, tetapi hatinya itu tetaplah seorang dokter yang punya hati yang melayani dan peduli untuk rakyat yang membutuhkan. Dokter Leimena itu berhasil meracik salep yang sangat ampuh untuk mengobati penyakit kulit ringan, yang sering menjangkiti rakyat kecil pada masa itu. Temu jarapan salep Leimena, sebutan untuk salep yang diraciknya itu menjadi sangat terkenal di zamannya. Nah inilah teladan dari seorang dokter Leimena, yang juga patut menjadi teladan dari dokter-dokter yang ada di Indonesia, atau dokter-dokter muda untuk bisa melihat sosok dokter Leimena ini yang dia terus aktif, dia berkontribusi, dia melayani tanpa henti hingga akhir hayatnya. Dokter Leimena itu akhirnya tutup usia pada 27 Maret di tahun 1977 di Jakarta, dan dia dianugrahi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2016. Jasa, pengabdian, dan juga legasi dari dokter Leimena ini tidak akan pernah lekang oleh zaman. Dia adalah sosok duta Kristus yang menjadi terang dan garam, baik dalam pemerintahan maupun juga di dalam masyarakat. Pribadi dan sosok dokter Leimena ini adalah pribadi yang langka, seorang yang berintegritas, seorang nasionalis sejati, yang menjadi inspirasi, dan seorang yang benar-benar peduli. Saya secara personal sangat respek, sangat kagum dengan model teladan dari dokter Leimena atau Om Jo ini. Dia adalah seorang nasionalis Kristen yang senantiasa merimai, mengingatkan orang-orang Kristen di Indonesia, yang dia sebut sebagai orang Kristen yang memiliki dui keluarga negaraan, keluarga negaraan surga, dan keluarga negaraan di negeri kita Indonesia ini. Untuk apa? Untuk terus berkiprah, untuk terus berjuang, berpartisipasi di tengah-tengah kesempatan yang ada di tengah-tengah negeri ini. Untuk berkarya, untuk mengabdi, untuk melayani di negeri ini. Dan Om Jo sendiri tidak hanya sekedar asal ngomong, dia sendiri menunjukkan teladan pelayanan yang begitu luar biasa. Baik dalam pemerintahan, dia seseorang yang dikenal sebagai pejabat, yang sangat dipercaya, bahkan diandalkan oleh Presiden Soekarno dalam jangka waktu yang begitu panjang. Dihormati bahkan oleh kubu yang sebenarnya berbeda dengannya. Dan juga dokter Leimena ini adalah sosok yang benar-benar melayani. Mari kita generasi muda meneladani teladan-teladan iman, dan juga teladan-teladan kasih yang ditunjukkan oleh dokter Leimena selama hidupnya ini. Dan mudah-mudahan kita berharap dan berdoakan lahir dokter-dokter Leimena yang akan berkiprah. Tidak hanya dalam bidang kesehatan juga, tetapi dalam bidang pemerintahan. Kalau bisa double, itu hal yang luar biasa. Saya ingin membagikan sebuah quotes yang sangat menarik dari Om Joe. Dia berkata, Dalam hal kecintaan, kesetiaan, ketahatan, dan pengorbanan bagi tanah air, bangsa, dan negara, orang Kristen tidak boleh kurang daripada orang-orang lain. Bahkan ia harus menjadi teladan bagi orang lain sebagai pecinta tanah air, warga negara yang bertanggung jawab, dan nasionali sejati. Segala sesuatu ini adalah refleksi daripada kecintaan, kesetiaan, dan ketahatan kepada Tuhannya dengan pengertian, solideo gloria. Segala kemuliaan adalah hanya bagi Tuhan. Amin. Mantap, keren banget. Oke, demikian inspirasi dalam channel Inspironi ini. Jangan lupa untuk pantau, like, dan share video dan channel ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.